Hai Baking Lovers, kali ini aku mau bikin cemilan yaitu roti goreng kentang keju, yuk kita buat sama-sama Ini sudah saya siapkan kentang 150 gram, setelah dicuci bersih potong kentangnya jadi beberapa bagian Kemudian direbus di air yang sudah mendidih, kurang lebih rebus selama 20 menit atau sampai kentangnya mateng dan lembek Setelah itu kita angkat Kemudian haluskan pakai saringan minyak seperti ini, ini kentangnya dalam keadaan panas Setelah dihaluskan, tambahkan sejumput lada putih dengan sejumput garam Kemudian diaduk hingga rata Di sini saya akan pakai Emina Mosachi Slice, pertama di Indonesia keju slice dengan sensasi campuran mozzarella dan cheddar Rasanya lebih gurih, teksturnya lembut, elastis dan mudah meleleh Saya akan pakai 4 slice, namun isinya satu bungkus ini terdapat 5 slice ya Lalu kita bagi jadi 4 Selanjutnya siapkan roti tawar, kalau pakai roti yang berkulit silahkan dipisahkan terlebih dahulu Kemudian pipihkan rotinya dengan rolling pin Lalu kita isi dengan 1 sendok teh kentang, terus kita pipihkan Kemudian tambahkan Emina Mosachi, saya pakai 2 slice Terus ditutupi lagi dengan kentang Kemudian rotinya dilipat Lalu boleh dirapikan pinggirnya Dan rapatkan pakai garpu seperti ini Lakukan hal yang sama sampai habis ya Selanjutnya kita akan kocok lepas 1 butir telur Masukkan roti ke dalam kocokan telur Masukkan roti ke dalam kocokan telur Lalu kita balur dengan tepung roti Saya pakai kurang lebih 70 gram tepung roti di resep ini Lakukan sampai habis ya Selanjutnya kita akan goreng di minyak yang sudah panas Goreng sampai agak kecoklatan Lalu diangkat dan tiriskan Ini dia hasilnya, yuk kita cobain Luarnya garing namun dalamnya lembut banget Karena kita pakai Emina Mosachi Slice yang memiliki tekstur lembut dan kenyal Sehingga menghadirkan rasa baru yang unik di setiap makanan Saya yakin kalian kalau mencobanya pasti ketagihan Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini